Hina Kelana Bab 107 Rahasia Pribadi Tong Hong Put Pei Ngaco belo bentak eni yeo lianting Berlututlah kau dua dayang segera menendang belakang dengkul Tong Pek Him untuk memaksanya tekuk lutut Tapi mendadak terdengar suara jeritan dua kali, kedua dayang itu terpental sendiri ke belakang dengan tulang kaki patah dan muntah darah Sungguh hebat puwekang Tong Pek Him itu Tong Hong Heng Teh, aku ingin mendengar satu patah katamu saja, habis itu mati pun aku rela, seru Tong Pek Him pula Sudah lebih tiga tahunan kau tidak pernah bersuah, para saudara dalam agama sudah sama curiga, niyeo lianting menjadi besar, damperatnya Curiga apa mencurigai kemungkinan kau cu telah dikerjai orang, dibikin bisu, jawab Tong Pek Him dengan suara keras Sebab apa dia tidak bicara? Ya, sebab apa dia tidak bicara mulut emas kau cuma sakah sembarangan digunakan bagi kaum pengkhianat macam kau jengek eni yeo lianting Bawa pergi dia, penjaga telah pandai yang baju ungu sering tak mengiakan dan berlari maju Mendadak Tong Pek Him berteriak-teriak, Tong Hong Heng Teh, ingin kulihat siapakah yang memikin kau tak bisa bicara berbareng Ia terus memburu ke arah Tong Hong Put Pei sambil menyeret rantai borgol di kaki dan tangannya Melihat sikap Tong Pek Him yang gagah berwibawa itu, para penjaga menjadi takut untuk mendekati dia Bekuk dia Bekuk dia teriak eni yeo lianting Tapi para busuh hanya berteriak-teriak saja di ambang pintu dan tidak berani masuk ke balai rung Maklum, menurut peraturan tiada seorang pun anggota Tiao Yang Sin kau diperbolehkan masuk ke balai rung itu dengan membawa senjata yang melanggar dihukum mati Melihat gelagat kurang baik itu, tertampak Tong Hong Put Pei berdiri dan bermaksud masuk ke ruang belakang Jangan pergi dulu, Tong Hong Heng Teh, jangan pergi seru Tong Pek Him sambil memburu maju lebih cepat Namun kedua kakinya terborgol, gerak-geriknya tidak leluasa, saking nasunya dia memburu maju, mendadak ia kesandung dan jatuh terguling Tapi sekaligus ia berjumpalitan terus menubruk pula ke depan sehingga jaraknya dengan Tong Hong Put Pei sekarang tinggal belasan meter saja Eni yeo lianting menjadi khawatir, teriaknya, pengkhianat Kurang ajar Berani kau mencelakai kau cuh melihat gerak-gerik Tong Hong Put Pei yang rada aneh dan serba mencurigakan itu Yei eming go heng tidak tinggal diam, ketika melihat Tong Pek Him tidak mampu memburu ke depan lagi Segera ia merogoh keluar tiga buah meter uang terus disambitkan ke arah Tong Hong Put Pei Segera lenghou tiong lantas melompat bangun, dari dalam kain pembalutnya pedang lantas dilolos keluar Hiyang bun tian juga lantas mengeluarkan senjata yang disembunyikan di atas usungan dan dibagikan kepada ing ing serta yei eming go heng Menyusul ia menarik sekuatnya, rupanya tali yang dipakai mengikat rangka usungan adalah sebuah cambuk Dengan ginkang yang tinggi mereka berempat lantas menyerbu maju Dalam pada itu terdengar Tong Hong Put Pei menjerit, rupanya dahinya terkena sebuah netu uang yang disambitkan yei eming go heng tadi sehingga mengucurkan darah Untung baginya karena jaraknya cukup jauh sehingga sambitkan yei eming go heng itu tidak keras, hanya membuat kulit kepalanya terkupas sedikit Namun Tong Hong Put Pei terkenal ilmu silatnya tak terkalahkan, masakah sebuah netu uang saja tidak mampu menghindarkan diri, hal ini sungguh tidak masuk di akal Hahaha, Tong Hong Put Pei ini adalah palsu teriak yei eming go heng Pada saat yang sama cambuk yang buntian lantas menyebet, tar, kedua kaki nyeo lianting terlibat oleh cambuknya Sekali ditarik tanpa ampun lagi orang si nyeo itu lantas terguling Tampak Tong Hong Put Pei masih terus lari ke depan sambil mendekap dahinya yang luka Dengan cepat lengho utiong melompat ke depannya sambil menodongkan ujung pedang dan membentak Berhenti siapa duga Tong Hong Put Pei yang sedang lari cepat itu tak sempat menahan tubuhnya, bahkan terus menerjang ke ujung pedang malah Namun lengho utiong keburu menarik kembali pedangnya Sedangkan yei eming go heng sudah menubruk tiba, sekali cengkeran kuduk Tong Hong Put Pei terus diseretnya ke tengah balai rung Dengarkan semua orang teriak yei eming go heng Keparat ini memasukkan Tong Hong Put Pei dan merusak tiaoyang sin kau kita Hendaknya kalian semua memeriksa jelas cecongor keparat ini Ternyata tampang orang itu memang sangat mirip dengan Tong Hong Put Pei asli Keruan para busu saling pandang dengan melongo Siapa kau? Kalau tidak mengaku terus terang biarku gecek kepalamu hingga hancur Bentak yei eming go heng Orang itu gemetar seluruh badannya Giginya berkeriutan saking takutnya Jawabnya dengan terputus-putus Hem, hem, ba, ber, na, ma Tapi sampai sekian lamanya tetap tidak mampu menyambung ucapannya Sementara itu hiang buntian telah menutup beberapa tempat hiat cu di tubuh N.I.O. Lianting Dan menyeletnya pula ke tengah balai rung Lalu membentaknya Sebenarnya siapa nama orang ini? Tapi dengan angkuh N.I.O. Lianting menjawab Hektometer, kau ini kutu apa? Kau ada hak buat tanya padaku? Aku kenal kau sebagai penghianak besar hiang buntian Sudah lama kau dipecat Berdasarkan hak apa kau berani pulang lagi ke Hektbokeh Sini tujuanku ke Hektbokeh Ini justru hendak membereskan kau keparat ini Jengek hiang buntian Berbareng sebelah tangannya terus menebas Krak, kontan tulang betis kiri N.I.O. Lianting dipatahkan Tak terduga, biarpun ilmu sila N.I.O. Lianting tidak tinggi Ternyata orangnya sangat kepala batu Ia tidak menjerit kesakitan, sebaliknya malah membentak Jika berani, hayolah kau bunuh aku saja Men siksa begini, terhitung orang gagah macam apa membunuh tau Hektometer, masakah begitu enak jengek Hiang buntian pula, krek Kembali ia pukul patah tulang betis kaki N.I.O. Lianting yang lain Menyusul Hiang buntian menurunkan tubuh N.I.O. Lianting sehingga berdiri tegak Dengan tulang betis yang sudah patah, dengan sendirinya waktu berdiri tulang kaki yang patah itu lantas menusuk ke atas sehingga berbunyi keri yang keriut, sakitnya tentu bukan buatan Namun N.I.O. Lianting sama sekali tidak bersuara meski mukanya pucat pasi Laki-laki hebat Aku takkan menyiksa kau lagi Kata Hiang buntian sambil acungkan jempolnya ke muka N.I.O. Lianting Sebagai gantinya ia terus menonjok perut Tong Hong Put Pei Palsu sambil bertanya, siapa namamu orang itu menjerit kesakitan Jawabnya dengan gemetar, hamba, hamba ber, bernama Pau Pau Pau, tapi Pau siapa tak dapat dilanjutkannya Jadi kau si Pau Hiang buntian menegas Iya, ya, hamba si, si, Pau Pau, namun tetap dia tidak sanggup mengatakan namanya sampai sekian lamanya Dalam pada itu Leng Houtiong dan lain-lain lantas mengendus bau busuk Ternyata dari bawah celana orang itu mengalirkan air ke kuning-kuningan Rupanya saking ketakutan orang itu menjadi terkencing-kencing dan tercirit-cirit Urusan jangan terlambat, paling penting kita mencari saja Tong Hong Put Pei yang tulen Kata Y.I.M. Hing Goheng Segera ia angkat orang si Pau itu dan berseru pula Kalian sudah menyaksikan sendiri Orang ini adalah Tong Hong Put Pei Palsu Dia telah merusak agama kita Sekarang juga kita harus menyelidiki duduknya perkara hingga jelas Aku adalah kau cu kalian yang dulu Apakah kalian masih kenal padaku para busu yang berada di situ adalah pemuda-pemuda berumur tahun 2020an Selamanya mereka belum melihat Y.I.M. Hing Goheng Sudah tentu tidak kenal Sejak Tong Hong Put Pei menjabat kau cu Orang-orang kepercayaannya dapat merabah isi hati kau cu baru ini Maka masing-masing saling memperingatkan agar jangan mengungkat-ungkat urusan Y.I.M. kau cu Sebab itulah nama Y.I.M. Hing Goheng saja tidak pernah didengar oleh para busu Kini mereka menjadi melongo dan saling pandang mendengar ucapan Y.I.M. Hing Goheng Tidak ada seorang pun yang berani menjawab Siang Kuan In lantas berseru Besar kemungkinan Tong Hong Put Pei sudah dibinasakan mereka Y.I.M. kau cu ini adalah kau cu kita Sejak kini kita harus setia mengabdi kepada Y.I.M. kau cu Habis berkata segera ia mendahului menyembah kepada Y.I.M. Hing Goheng Serunya, terimalah sembah bakti hamba Semoga kau cu panjang umur dan merajak jagat para busu kenal Siang Kuan In Sebagai Kong Beng Yusu yang terhormat di dalam agama Melihat tokoh setinggi itu saja menyembah kepada Y.I.M. Hing Goheng Pula menyaksikan ada orang memasukkan Tong Hong Put Pei Malahan N.I.O. lianting yang biasanya berkuasa itu sekarang juga menggelep tak tak bisa berkutik dengan kedua kaki patah Maka tanpa ragu-ragu lagi para busu itu sering tak berlutut kepada Y.I.M. Hing Goheng Dan menyorakan istilah-istilah puja-puji Semoga kau cu panjang umur dan merajak jagat Y.I.M. Hing Goheng terbahak-bahak senang dan puas Katanya kemudian, kalian harus menjaga rapat setiap jalan di sekeliling Hek Bokeh ini Siapapun dilarang naik turun, busu-busu itu mengiakan dengan gemuruh Dalam pada itu Hiang Buntian sudah memerintahkan kawanan Dayang Baju Ungu untuk membuka borgol Tong Peahim Tong Peahim sangat mengkhawatirkan keselamatan Tong Hong Put Pei Begitu sudah bebas segera ia cengkeram kuduk N.I.O. Lianting dan membentak Tentu kau telah membinasakan tong Tong Hong Heng T, kau, kau Saking nafsunya sampai tenggorokannya seperti tersumbat, air mata pun berlinang-linang N.I.O. Lianting benar-benar kepala batu Ia malahan pejamkan mata, tak pedulikan pertanyaan orang Keruan Tong Peahim menjadi murka, kontan ia beri tempe lengan keras ke pelipis orang si N.I.O. itu sambil membentak Dimanakah Tong Hong Heng T perlahan sedikit cepat Hiang Buntian mengingatkan Tong Peahim Namun sudah terlambat, padahal tempe lengan itu pun tidak terlalu keras Namun N.I.O. Lianting tidak tahan, kontan ia kelengar Tong Peahim entak-entakan badan N.I.O. Lianting Namun kedua matanya tampak mendelik seperti orang mampus Coba siapa di antara kalian yang tahu di mana beradanya Tong Hong Put Peahim Siapa yang memberi laporan lebih dulu akan diberi hadiah besar Tanya Y.I.M. Ingo Heng kepada para daya yang baju ulu Tapi meski ia ulangi pertanyaan itu tetap tiada seorang pun yang dapat memberi keterangan Seketika dingin juga perasaannya Matelumlah, dia dikurung selama belasan tahun di bawah Danau Barat So, di Hang Chiu, di situ siang dan malam ia tekun meyakinkan ilmu dengan tujuan Bila kelak dapat meloloskan diri dari tahanan itu Ia pun akan balas menyiksa Tong Hong Put Peahim sejadi-jadinya Siapa duga sesudah berada di Hak Bokah sekarang Ternyata Tong Hong Put Peahim yang telah dibekuknya ini adalah palsu Agaknya Tong Hong Put Peahim yang tulen sudah tidak hidup lagi di dunia fana ini Kalau tidak, dengan kecerdasan Tong Hong Put Peahim yang lain daripada yang lain itu Masakah sudi membiarkan N.I.O. Lianting berbuat sesukanya dan bahkan menggunakan seorang lain sebagai duplikatnya Ia coba memandang kawanan dayang baju ungu yang berdiri di seputar balai rung itu Kelihatan sebagian di antaranya mengunjuk sikap ketakutan Ada pula yang gelisah, tapi ada juga yang kelihatan culas Dalam keadaan kecewa, perasaan I.I.M.G.O. Heng menjadi sangat berangasan Mendadak ia membentak Kalian ini sudah tahu Tong Hong Put Peahim ini palsu Tapi kalian toh sengaja sekongkol dengan N.I.O. Lianting untuk menipu saudara-saudara lain dalam agama Dosa kalian tidak bisa diampuni Tiba-tiba ia melompat maju, plak-plak empat kali, di mana tangannya tiba Kontan empat dayang seragamungu itu lantas binasa Keruan dayang-dayang yang lain menjadi ketakutan Sambil menjerit mereka menyingkir ke belakang Kalian hendak lari? Mau lari kemana bentak? I.I.M.G.O. Heng dengan menyeringai seram Dijemputnya rantai borgol yang baru dilepaskan dari tubuh Tong Peahim tadi Sekuatnya ia lemparkan rantai itu ke sana Kontan saja darah mencurat Kembali ada beberapa orang dibinasakan pula I.I.M.G.O. Heng terbahak-bahak Teriaknya, pengikut-pengikut Tong Hong Put Pei 1 pun takkan dibiarkan hidup Melihat kelakuan ayahnya rada kurang luaras Cepat-cepat ingin memburu maju untuk memegang tangannya sambil memanggil Sabar, ayah tiba-tiba di antara kawanan dayang seragamungu itu tampil seorang dan berlutut memberi laporan Lapor kau cu, sebenarnya Tong Hong Tong Hong Put Pei itu tidak mati tidak Kepalang senangnya I.I.M.G.O. Heng mendengar itu Ia memburu maju dan memegang bahu dayang itu sambil menegas Betul Tong Hong Put Pei belum matinya Ahu-uh orang itu berteriak terus roboh tak sadarkan diri rupanya saking terguncang oleh perasaannya I.I.M.G.O. Heng terlalu keras mencengkeram bahu dayang itu Namun sukar membuatnya siuman kembali Terpaksa I.I.M.G.O. Heng berpaling kepada dayang-dayang lain dan bertanya Berada di mana Tong Hong Put Pei? Lekas tunjukkan jalannya, sedikit terlambat saja kalian semua akan kubunuh seorang dayang lain Lantas menyembah dan berkata, lapor kau cu, tempat tinggal Tong Hong Put Pei sangat dirahasiakan Yang tahu hanya I.I.M.G.O. Lianting seorang Sebaiknya kita sadarkan keparat si I.I.M.G.O. itu, tentu dia dapat membawa kau cu ke sana Lekas ambilkan air dingin, bentak I.I.M.G.O. Heng Kawanan dayang itu memang sudah terlatih dan sangat cekatan Dalam sekejap saja air dingin yang diminta sudah datang terus disiram ke muka N.I.O. Lianting Perlahan-lahan orang si N.I.O. itu membuka matanya, dia telah sulman Orang si N.I.O. aku menghargaikah sebagai seorang laki-laki berhati keras Maka takanku siksa lagi dirimu, kata Hiang Buntian Saat ini semua jalan masuk keluar hekbokkah sudah ditutup Betapapun Put Pei takkan bisa lolos dari sini kecuali dia punya sayap Maka ada lebih baik kau membawa kami pergi mencarinya Seorang laki-laki sejati buat apa mesti men sembunyi? Kan lebih baik kalau kita bikin pemberesan secara belak-belakan saja Hektometer, tong hong kau cu kini sudah punya badan yang kebal Masakah beliau gentar terhadap kerocok-kerocok macam kalian Jawab N.I.O. Lianting dengan menjengek tapi kata-katamu barusan rada cocok juga dengan seleraku Baik, akanku bawa kalian untuk menemuinya Segera Hiang Buntian berkata kepada Siang Kuan In Siang Kuan Heng, biarlah sementara ini kita menjadi kulis ambilan Mari kita gotong ke parat ini untuk menemui tong hong put pei Berbareng ia terus angkat N.I.O. Lianting dan ditaruh di atas usungan Siang Kuan In mengiakan Bersama Hiang Buntian mereka lantas mengangkat usungan itu Jalan ke dalam kata N.I.O. Lianting Hiang Buntian dan Siang Kuan In lantas mendahului jalan di depan dengan menggotong N.I.O. Lianting Y.I.M. Goheng, Lengho Utiong, Inging, dan Tongpek Ahem berempat mengikuti mereka dari belakang Setelah rombongan masuk ke belakang balai rung dan melalui sebuah serambi yang panjang Kemudian sampai di sebuah taman bunga dan memasuki sebuah rumah batu kecil di ujung kiri Dorong dinding sebelah kanan seru N.I.O. Lianting Ketika Tong Peahim menolak dengan tangannya, ternyata dinding itu bisa bergerak sehingga berwujud sebuah daun pintu Di dalamnya terdapat pula sebuah pintu besi Dari bajunya N.I.O. Lianting mengeluarkan segandeng anak kunci dan diserahkan kepada Tong Peahim Pintu besi itu dibuka, di dalamnya ternyata ada sebuah lorong di bawah tanah Lorong itu terus menurun ke bawah Dalam hati Y.I.M. Goheng membatin, Tong Hong Put Peahim telah mengurung aku di dasar danau Siapa duga dia pun kualat sehingga kena dikurung pula di bawah tanah Tampaknya lorong ini pun tidak lebih baik daripada tempat kurungan kudah hulu Tidak nyana, setelah membelok beberapa tikungan, tiba-tiba bagian depan terbeliak terang Sekonyong-konyong semua orang mengendus bau harum bunga semerbak Seketika napas mereka terasa segar Keluar dari lorong di bawah tanah itu ternyata mereka sudah berada di dalam sebuah taman bunga yang kecil dan sangat indah Bunga mekar beraneka warna, petohonan tumbuh menghijau segar Di tengah taman ada sebuah kolam dengan beberapa pasang belibis sedang berenang kian kemari Dan beberapa ekor bangau putih bersabah di tepi kolam Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik lorong yang gelap tadi ternyata ada kediaman seindah ini Sungguh mereka tak habis heran Setelah mengitari sebuah gunung-gunungan Tertampak di depan terbentang sebidang kebun bunga Seluruhnya adalah bunga mawar berwarna merah tua dan jambon yang sedang mekar Dan seakan-akan berlomba memamerkan kecantikan masing-masing Inging melirik ke arah lenghou tiong, dilihatnya pemuda itu tersenyum simpul, tampaknya sangat senang Bagus tidak tempat ini tanya ingin dengan suara tertahan Setelah kita usir tong hong putih, lalu kita tinggal beberapa bulan di sini Nanti kau mengajarkan aku memetik kecapi, alangkah bahagianya kehidupan demikian ujar lenghou tiong Apakah ucapanmu ini sungguh-sungguh tanya ingin? Tentu saja sungguh-sungguh, jawab lenghou tiong Cuma ku khawatir tidak dapat menerima ajaran kecapimu sehingga membuat nenek marah-marah nanti Maka mengikik tawalah ingin teringat kepada masa lampau ketika lenghou tiong mengira dia adalah seorang tua renta dan selalu memanggilnya sebagai nenek Sementara itu tertampak yang buntian dan siang keanin sedang mengusung N.I.O. Lianting ke dalam sebuah pondok kecil yang indah Cepat lenghou tiong dan ingin ikut masuk ke situ Begitu melangkah masuk, seketika mereka mengendus bau harum bunga yang menusuk hidung, dilihatnya dinding kamar tergantung sebuah lukisan yang menggambarkan kaum wanita sedang menyulam Lenghou tiong menjadi heran apakah tong hong put peil tinggal di kamar ini Apakah tempat tinggal gendak kesayangannya sehingga dia senantiasa tenggelam di tempat demikian dan lupa mengurusi pekerjaan Tiba-tiba terdengar seorang di dalam kamar bertanya, adik klian, siapakah yang kau bawa kemari Suaranya nyaring tajam, seperti suara kaum lelaki, tapi mirip juga suara wanita, mendirikan bulu roma rasanya bagi orang yang mendengarnya Maka N.I.O. Lianting telah menjawab, ku bawa serta sobat lamamu, dia ingin bertemu dengan kau Mengapa kau membawanya kemari ujar suara di dalam itu? Tempat ini hanya boleh didatangi seorang saja, selain kau Siapapun takkan ku temui, beberapa kata-kata terakhir ini diucapkan dengan manja seperti nada kaum wanita Namun jelas suaranya adalah suara orang laki-laki Y.I.M. Goheng, Hiyang Buntian, Ing-Ing, Tong Peahem, dan Siang Kuan In sudah sangat kenal Tong Hong Put Pai Dari suara tadi jelas adalah suara Seng Kau Chu itu Hanya saja nadanya sangat aneh, seakan-akan pemain sandiwara wanita yang diperankan oleh kaum lelaki dengan suara yang dibikin-bikin Keruan mereka saling pandang dengan melongo Maka terdengar N.I.O. Lianting menjawab dengan menghela nafas Ya, apa daya, kalau aku tidak membawanya kemari, aku akan dibunuh olehnya Sebelum mati bila aku tidak melihat kau lebih dulu, hal ini akan merupakan penyesalan besar selama hidupku Hah, siapakah yang begitu berani mati membuat susah padamu? Coba suruh dia masuk kemari, seru orang di dalam itu dengan suara melengking Y.I.M. Goheng memberi tanda agar semua orang ikut masuk ke dalam Lebih dulu Siang Kuan In menyingkap tirai pintu yang bersulam bunga yang indah M.I.O. Lianting lantas digotong ke dalam, lalu semua orang ikut masuk ke situ Ternyata di dalam kamar sebelah dalam itu terpajang sangat rajin dan indah dengan hiasan yang warna-warni Pada ujung kanan sana ada sebuah meja rias Di sampingnya duduk seorang dengan baju warna jambon Tangan kiri memegang sebuah bingkai sulaman Tangan kanan memegang sebuah jarum sulam Melihat masuknya orang-orang sebanyak itu Ia angkat kepalanya dengan rada heran Namun betapa herannya orang itu toh masih kalah besar Herannya Y.I.M. Goheng dan lain-lain terhadap orang di dalam kamar itu Semua orang jelas mengenali orang berbaju jambon itu Tak lain tak bukan Tong Hong Put Pai yang selama belasan tahun ini Menduduki jabatan kau cutiaw yang sinkau dengan gelar jago silat nomor satu di dunia Hanya saja sekarang kunis jenggotnya telah dicukur bersih Yang luar biasa adalah mukanya pakai pupur dan bibir digincu segala Baju yang dipakainya itu bentuknya tidak laki tidak perempuan Warnanya juga terlalu mencolok sekalipun dipakai oleh gadis jelita sebagai ing-ing Sungguh sukar untuk dipercaya oleh siapapun juga Bahwa kesatria yang namanya mengguncangkan Kang Hong Seorang tokoh maha agung Ternyata hidupnya seminggi di dalam kamar wanita dan kerjanya menyulam Benar-benar luar biasa kalau tidak menyaksikannya sendiri Tadinya Y.I.M. Ingo Heng penuh dendam dengan hati seperti terbakar Tapi demi melihat keadaan Tong Hong Put Pai itu Merasa geli juga Bentaknya segera Tong Hong Put Pai Apakah kau pura-pura gila oh Y.I.M. Kau cu kiranya jawab Tong Hong Put Pai dengan suara melengking Memang sudah kuduga yang datang tentulah dirimu Eh, adik Lian, Ken, kenapakah kau? Apa dia yang melukai kau cepatia menubruk ke samping N.I.O. Lianting terus memondongnya dan perlahan-lahan dibaringkan di atas tempat tidurnya Seperat tempat tidurnya yang berselam itu berbau sangat wangi Dengan wajah yang penuh kasih sayang tak terhingga Tong Hong Put Pai bertanya Ah, kau sangat kesakitan tentunya Oh, cuma tulang kaki yang patah Tidak apa-apa Jangan khawatir Segera akan ku sambungkan bagimu Dengan hati-hati ia terus membukakan sepatu N.I.O. Lianting Lalu mencopot kas kakinya Kemudian menyelimutinya pula Mirip sekali seorang istri setia melayani seng suami Pemandangan aneh itu membuat semua orang melongo heran dan geli Semuanya ingin tertawa Tapi pemandangan yang teramat lucu dan seram itu membuat mereka urung tertawa Dalam pada itu tertampak Tong Hong Put Pai telah mengeluarkan sepotong sapu tangan sutra hijau Perlahan-lahannya mengusap keringat dan kocoran di dahi dan muka N.I.O. Lianting Dilayani semanis itu Bukannya N.I.O. Lianting berterima kasih Sebaliknya ia menjadi marah dan mendamprat Musuh besar di hadapan mata Buat apa kau mengurusi aku segala? Kalau kau sudah membereskan musuh barulah nanti kita bermesra-mesraan Tong Hong Put Pai hanya tersenyum dan menjawab Baik, baik Kau jangan marah Tentu kakimu terlalu sakit bukan? A.I. Hatiku pun ikut pedih Y.I.M. Goheng Hiyang Buntian Dan lain-lain terhitung tokoh-tokoh kelas wahid yang sudah kenyang asam garam kehidupan Namun pemandangan aneh yang mereka hadapi sekarang sungguh sukar dimengerti Di dunia ini memang banyak terjadi hubungan-hubungan kelamin yang tidak sehat karena perubahan kejiwaan Misalnya laki-laki yang suka meniduri anak laki-laki tanggung Hubungan seks antara sejenis Dan macam-macam kelainan Namun seorang kau cuma haagung sebagai Tong Hong Put Pai ternyata lelah berdandan sebagai wanita Jelas dia tentu sudah gila Bahkan N.I.O. Lianting menghardik dan mengolok-oloknya secara menyakitkan hati Namun dia tetap sangat halus budi dan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang istri setia Keruan hal ini membuat semua orang terheran-heran dan merasa muar pula Tong Put Him tidak tahan Ia melangkah maju dan berseru Tong Hong Heng Teh Kau, sesungguhnya kau lagi apa-apaan ini Tiba-tiba Tong Hong Put Pai mengangkat kepalanya dan bertanya dengan wajah cemberut Apakah orang yang mencelakai adik kalian juga termasuk kau ya Tong Hong Heng Teh Mengapa kau terima dipermainkan orang si N.I.O. ini Dia telah menyuruh seorang untuk memasukkan dirimu dan memberi perintah serta main kuasa sesukanya Apakah kau sudah mengetahui hal-hal itu sudah tentu aku mengetahui Jawab Tong Hong Put Pai Demi kebaikankulah maka adik kalian sedemikian rajin padaku Dia tahu aku sungkan mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang membosankan itu Maka dia yang mengerjakannya bagiku Apasih jeleknya orang ini hendak membunuh aku Apakah kau pun tahu Tanya Tong Pahim sambil menuding N.I.O. lianting Aku tidak tahu Sahut Tong Hong Put Pai sambil menggeleng perlahan Tapi kalau adik kalian mau membunuh kau tentu kaulah yang bersalah Lalu mengapa kau tidak membiarkan dibunuh olehnya Tong Pahim melengak bingung Tapi ia lantas mendongak dan bergelak tertawa Suara tertawa yang penuh rasa penasaran dan sedih Katanya kemudian Jadi dia ingin bunuh aku dan kau lantas membiarkan dia membunuh sesukanya Begitu ya Apa yang suka dilakukan oleh adik kalian tentu akan kuusahakan agar keinginannya tercapai Di dunia ini hanya dia seorang yang benar-benar baik padaku Maka aku pun akan berbuat baik baginya Kata Tong Hong Put Pai Tong To Ako Kita pernah hidup bersama senasib dan setanggungan Selamanya kita bersahabat dengan Akrab Cuma tidak seharusnya kau membuat susah kepada adik kalian Dengan wajah merah padam Tong Pahim berteriak Tadinya ku kira kau kurang waras Rupanya kau pun cukup sadar dan masih ingat kita adalah sahabat karib dan punya hubungan Akrab di masa lampau Ya Jika kau bersalah padaku takkan menjadi soal Tapi kau bersalah pada adik kalian Inilah tidak boleh Kata Tong Hong Put Pai Dan sekarang aku sudah menyalahi dia Kau mau apa teriak Tong Pahim pula Keparat ini hendak membunuh aku Hektometer Ku kira tidaklah mudah memenuhi keinginannya itu Perlahan-lahan Tong Hong Put Pai membelai rambut N.Y.O. Lianting dan bertanya dengan suara halus Adik kalian Apakah kau ingin membunuh dia N.Y.O. Lianting menjadi marah Omelnya, lekas kerjakan Kelemak-kelemek Bikin sebal saja baik Sahut Tong Hong Put Pai dengan tertawa Lalu ia berpaling kepada Tong Pahim Katanya, Tong Heng Mulai hari ini kita putus hubungan dan rantas persaudaraan Jangan kasalahkan tindakan ku ini Ketika berangkat dari balai rung tadi Tong Pahim telah rampas sebuah golok dari seorang busu Kini mendengar ucapan Tong Hong Put Pai itu Tanpa terasa ia mundur dua tindak dan siap siaga Ia cukup kenal betapa lihainya Seng Kau Chu Meski sekarang tampaknya aneh Tapi tidak boleh dipandang ringan Tong Hong Put Pai menyeringai Katanya dengan gegetun Hal ini sungguh serba susah bagiku Tong Heng Aku menjadi teringat kepada kejadian dahulu Ketika kau menyelamatkan diriku Dari kerubutan musuh-musuhku di Soatang Waktu itu aku sudah terluka parah Bila kau tidak membantu tentu aku takkan hidup lagi sampai saat ini Hektometer, rupanya kau belum melupakan peristiwa lama itu Jengek Tong Pahim Mana bisa lupa? Bahkan hal-hal lain pun aku ingat dengan baik Ujar Tong Hong Put Pai Umpamanya ketika dahulu aku merobohkan Y.I.M. Kau Chu dengan obat tidur Perbuatanku kepergok H.W.E. Tong Tong Chu Lokotek Syukur yang kau telah membinasakan orang silo itu Sehingga usahaku dapat terlaksana dengan lancar Kau benar-benar saudaraku yang paling baik Dengan air muka yang berubah Tong Pahim melirik sekejap ke arah Y.I.M. Kau Heng Jawabnya, memang salahku Pada waktu itu mungkin aku sudah pikun Kau tidak salah Kau pun tidak pikun Tapi kau memang sangat baik padaku Kata Tong Hong Put Pai Ketika berumur 11 aku sudah kenal kau Waktu itu keluarga ku sangat miskin Engkau lah yang selalu membantu kehidupan kami Bahkan engkau pula yang mengongkosi penguburan-penguburan ayah bundaku Ketika mereka kemudian meninggal berturut-turut Urusan-urusan yang sudah lalu buat apa Dibicarakan lagi ujar Tong Pahim A.I. Tong To aku Bukannya aku tidak punya liang sim Hati nurani Dan melupakan kebaikanmu di masa lampau Soalnya kau telah bersalah pada adik kalian Dia ingin membinasakan kau Ya, terpaksa aku tak punya jalan lain Sudahlah, sudahlah seru Tong Pahim Sekonyong-konyong sesosok bayangan merah berkelebat Tubuh Tong Hong Put Pai seperti bergerak sedikit Menyusul terdengar perang satu kali Golok yang dipegang Tong Pahim jatuh ke lantai Lalu tubuh orang tua itu pun terhuyung-huyung Mulutnya tampak terbuka lebar Tapi tak mampu bersuara Sekonyong-konyong tubuhnya jatuh ke depan Untuk seterusnya tidak bergerak lagi Meski jatuhnya Tong Pahim terjadi dengan cepat Namun ia ia mengkoheng dan jago-jago Kelas tinggi lain sudah dapat melihat jelas Pada hiatu bagian-bagian tengah Kedua alis, kedua pelipis Dan jintilong hiat di bawah hidung Di atas bibir Ada suatu titik merah kecil Dan merembes sedikit darah Nyata tempat-tempat itu Telah kena ditusuk oleh jarum sulam Yang dipegang Tong Hong Put Pai Menyaksikan kejadian luar biasa itu Mau tak mau tokoh-tokoh Sebagai Y.I.M. Engkoheng Dan lain-lain tanpa terasa mundur Dua-tiga tindak Lenghau Tiong pegang tangan ingin Dan disembunyikan di belakangnya Seketika suasana menjadi sunyi Dan bernafas pun tidak berani Keras-keras Semua orang tahu ilmu Silat Tong Hong Put Pai Teramat tinggi Tapi sama sekali orang tidak mengira Sedemikian hebatnya Hanya dengan sebatang jarum kecil saja Dengan kecepatan luar biasa Dapat menusuk empat hiatu Mematikan di atas kepala Tong Pai Him Padahal baru saja dia menguraikan Macam-macam kebaikan orang tua itu Tapi dalam sekejap sahabat dan penolongnya Di masa lampau itu Sudah dibinasakan olehnya Betapa culas dan kejamnya Sungguh membuat orang mengirik Perlahan-lahan I.I.M. Engkoheng Melolos pedangnya dan berkata Tong Hong Put Pai Aku mengucapkan selamat Karena kau telah berhasil Meyakinkan ilmu silat dalam Kui Hoa Potian Terima kasih I.I.M. Kau Chu Kui Hoa Potian itu adalah pemberianmu Senantiasa aku ingat pada kebaikanmu Jawab Tong Hong Put Pai Apa betul? Makanya kau mengurung aku Di bawah danau Soong Supaya aku tidak pernah melihat Cahaya matahari lagi Aku kan tidak membinasakan kau toh? Coba kalau aku suruh B.W.E. Chang Si Ye U Tidak mengantar air dan makanan padamu Dapatkah kau hidup Sepuluh hari atau setengah bulan? Apalagi hidup sampai sekarang Oh, jadi caramu Memperlakukan diriku Masih lumayan Ya memang Sahut Tong Hong Put Pai Aku sengaja mengatur pensiunmu Di Hang Chu dengan danaunya Yang indah sebagai surga Menurut kata orang Oh, kiranya kau memberi pensiun padaku Di dalam penjara dasar danau Yang gelap bulita itu Wah, malahan aku harus Berterima kasih padamu Haha Terima kasih telah menonton!